Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya glamping alias glamour camping bersama kru dari Kopi Bumi Ikuti keseruannya bersama saya Hadad Himadah Intro Oke ini kami kumpul dulu di Kopi Bumi Ini lagi siap-siap Ini ada Om Dhani nih Karak Cager Ini serius lo bong bong PS Sama TV Jangan lupa subscribe Intro Terima kasih telah menonton! Intro Intro Alhamdulillah kami sudah sampai di situ gunung Ini sudah di dalam Sudah di dalam situ gunung Kita tinggal masuk ke area glamping Ini tempat baru ya Area glamping baru Kalau yang sebelumnya Sebelah sana ada namanya Tanah Kita Ini baru dari situ gunungnya Kurang dari setahun deh Nah saya mau coba hari ini Seperti apa Gelenting disini Ini dibagi Gelang guys Hehehe 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 Mau bawa PS Mana tadi PS Oh itu PS Bawa PS Hehehe Aku dong aku Aku mau harga diri Hehehe 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 Jadi Jadi Ini yang tadi sudah dikasih di depan Ini harus di scan disini Mana sih? Ini Oke Oke Sekarang kita jalan Oke Sekarang kita jalan Oke Sekarang kita jalan Lewat jalan setapak ini Nanti menuju sana gelang Ini Kang Yoga Itu Apikri Jadi untuk menuju area glampingnya Harus lewat suspension bridge dulu Ini benar-benar VIP Oke scan lagi Pasang dulu Sip Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi ini dia suspension bridge Ini katanya suspension bridge terpanjang dan tertinggi se-ASEA Se-ASEA apa se-ASEA ya Suasanya kayak gini Ini ke bawah Ini dikasih harness Yang gini Ini takut pisahkan ada sesuatu Jaga-jaga Jadi ini harus diikat ke sini Ke kabel ini Ini pemandangan di bawah seperti ini Ini tinggi banget Jualan TV Sampai juga sampai ke gunung-gunung Oke ini kita sudah Masuk ke area Glemping ya Atau glamour camping Dan ini juga satu arah ke air terjun Curug Sawer Kalau saya sih Karena orang suka bumi Sebenarnya udah Sering ya Ke Curug Sawer Zaman sebelum dibangun kayak gini Dulu zaman-zaman SMP ya Sekitar Tahun 2000-an 9 Ya 2000-2001 Agak sering ke Curug Sawer Sebelum dibangun Seperti ini Ya serasa Lebih Lux aja sih Ini kayak gini suasananya Di area Glempingnya Dan itu tendanya Ini kita disini Ini sudah disediakan Ini saya sama Kang Yoga Beliau ini adalah owner Dari Kopi Bumi Aduh jangan malu Oke bisa dijelaskan Ini ngapain Ini kita lagi Reflesing aja Jadi selepas Melepas penat Dari kesibukan Sehari-hari Jadi Ini sengaja sebenarnya Kesini gak direncanain Ngedatakan Jadi sengaja diliburkan sehari Buat Membangun suasana Kekeluargaan aja Gitu aja sih Oke ini dia Tendanya Ini tenda atau apaan ya Kita sebut pondok aja Ini pondok kita Hat kita disini Sama yang lain disana Berjajar ada banyak Dan ini Ground untuk bermain Untuk outbound Dan lain sebagainya Aktivitas lain Oke ini Pondok aku Pondok saya disini Kita akan masuk Seperti apa Dalamannya Ini pemandangan keluar Ini yang paling besar Katanya Ini bawah anak-anak Kita masuk Wow Ini bawahnya karpet Ini bednya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Dua belas Orang juga Kayaknya masuk Oke ini bagian belakang Oke ini bagian belakang Untuk Itu untuk Minum Sendal Disediakan sendal juga Washtafel Kemudian ini Untuk Mandi Dan MCK Bawahnya ini Bawahnya pakai Batu Ini mewah Colokan listrik Sebelah sana Ada satu ya Colokannya Dan ini karena Glamping Glamour camping Jadi kesini saya Gak bawa barang banyak Hanya bawa tas satu doang Cuma bawa ini doang Sling bag ini Isinya cuma Charger handphone Kabel Sikat gigi Duit Cuma segitu doang Jadi campingnya Gak bawa kayak Peralatan camping Yang biasa ke gunung Kayak Sleeping bag Apa Jacket Bahkan Jacket pun saya pakai ini Karena Disana sudah Disediakan selimut Oke guys Jadi Glamping ini Singkatan dari Glamour camping Dimana kita camping Tapi Dengan fasilitas yang Agak mewah ya Atau bisa di pinggilan Mungkin mewah Ini tren Beberapa tahun terakhir ini Kalau di Sukabumi Ini sudah ada Beberapa Sekitar 5 tahun kebelakang Sudah ada Namanya Anu Lokasinya juga Masih sama dengan Yang situ gunung ini Tapi yang situ gunung ini Ini baru buka Kurang lebih Kurang lebih setahun ini Malah kurang dari setahun ini Nah Perbedaan dengan Camping biasa Kalau glamping ini Ada yang disediakan Berupa tenda Namun Tetap Mewah ya Di dalamnya sudah ada Kasur Sudah ada dispenser Sudah Apa Sudah tersedia makan Sarapan Apa Kemudian Barbecue Malah Kadang outbound Dan juga Fasilitas Untuk kita Tracking Di sekitar Lokasi tersebut Atau Wahana yang ada Di sekitar Lokasi glamping tersebut Nah Kalau disini Disitu gunung ini Paketnya Sudah termasuk Suspension bridge Yang tadi Itu yang Kalau kita berbayar Sekitar 50 ribu Kemudian Sudah termasuk Juga Makan malam Kemudian Sarapan Kemudian Snack juga Dan fasilitas Yang tadi Sudah saya perlihatkan Di dalam Tenda Tenda Atau Pondok Ini ya Oke Teman-teman Lagi yang penasaran Harganya Disini tuh Harganya Karena kami Ambil yang Paket Paling besar Itu Pondok kami Yang tadi Itu harganya 2,3 Per Tenda Ya Per hat Maksimalnya 6 orang Sedangkan Ada di sebelah Sana Yang agak Kecil Itu harganya 1,7 1,7 Maksimal Berapa ya 4 6 orang Sekitar Segitu Guys Ini Toilet Umumnya Oke guys Ini Musholah Suasana Suasana Malam Sekarang Pukul Pukul 6 Lebih 10 Suasananya Seperti Ini Guys Ini Untuk Kumpul Kumpul Disini Ini Untuk Api Unggun Ada Washtapel Sebelah Sana Toilet Sebelah Sana Semacam Panggung Ada Lapangan Untuk Games Juga Bisa Oke Sekarang Jam 7 Agak Sedikit Hujan Tapi Tidak Terlalu Besar Tidak Basah Sih Ini Kami Mengumpul Disini Di bawah Area Bawah Bapak Bapak Aget Tetap Eh Tadi Tidak Bisa Dihubungi Ini Lagi Bakar Jagung Kemudian Kami Bawa Ayam Ikut Dibakar Disana Oh Ya Benar Nah Jadi Ya Jadi Oh Bapak Dhani Nih Kang Agus Lagi Makan Pop Mee Bro Ini Namanya Ayam Bakak Kita Langsung Dibakar Dan Ini Ada Lapan Langsung Dibakar Ini Dibakar Ini Para Chef Dari Kopi Bumi Ini XF GEDUNG Hidup GEDUNG Guys Ini Bakak Ayam Sudah Siap Makan société jagung oke ini makanannya ini makanannya datang menunya ayam bakar ya dengan sayur ini sekalian kami lagi bakar-bakar ayam bakar jagung juga ini belum habis yang tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim kita malam ini yang berbahagia bisa ngaryung mungkulung keteran jenghok kalau balam raga asal lah padu tuur balam raga kulin kulin bareng ada tambahan api udah udah selamat hari dari saya ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama terima kasih kepada Ayoga sudah memfasilitasi segera sesuatu dan mudah-mudahan jadi berkah dan amal yang berlimpah Alhamdulillahirrahmanirrahim semoga untuk kopi bumi lebih sukses lagi lebih maju lagi ke depannya dijaga lagi semuanya kita makin kompak setiap harinya itu aja sukses untuk semuanya selamat menikmati Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 saya tidak ikutan sekarang saya munut pokoknya terserah warga desa mau kayak gimana silahkan yang penting harus ada tumbal satu hari ini jangan sampai salah rakyat biasa jadi tumbal harus mengetahui pampirnya silahkan Bapak Gus Mimpin oke ini sudah malam sekarang jam 11 kita baru habis game sudah aktivitas pribadi juga sekarang bersiap-siap mau istirahat malam ini di dalam dom ya apa sih sebutnya tenda pepondok pepahat apa dom selamat pagi semuanya sekarang setengah enam saya ada di suspension bridge ini dia suasana suspension bridge pagi-pagi oke guys ini pagi-pagi udah dianterin bubur kacang sarapan sudah siap tapi ini masih pada di dalam belum pada bangun di dunia kami tercakapnya di dalam bangunan Hai ini hai 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 sekarang kita ke air terjun curug sawer sini jalannya oke curug sawer sekarang yang baru nih ada River to Wing jadi pakai ban sana itu kalau dulu ini belum ada kita ke curugnya oke ini dia air terjunnya atau curugnya ini kenapa disebut curug sawer jadi sawer itu apa sih kayak percikan-percikan itu ke sana kiri kanan itu tersebutnya sawer dan ini cukup tinggi ya dan dingin hai hai ini kita pulang lagi ke area glamping di atas sana gak jauh sih paling 5 menit jalan ke area sana itu cinumpang itu dulu terkenalnya sama camping ground kalau sekarang villa-villa gitu ya ini ada area makan namanya the botrams itu gunung suspension bridge kayak gini ini kayak food court ya food court di tengah petan tiba-tiba di tengah malam gelap gulita sang pampir terbangun silahkan yang menjadi pampir buka matanya kenali masing-masing pampir kemudian pampir bersepakat untuk membunuh warga pelanggaran gengs ini seorang pampir ini banyak banget lutung lutung itu monyet hitam khas Jawa Barat ini kalau kelihatan disana hati-hati-hati-hati-hati yang bagus ada pengorbanan oke itu dia video hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kopi Bumi kepada Kang Yoga yang telah memfasilitasi saya disini saya Hadad Himbada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati